Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para siswa-siswi yang saya banggakan Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan yang kelima ini Dalam pelajaran Bahasa Arab Dan materi kali ini kita akan membahas tentang Naat Manud dan Idapah Untuk itu sebelum kita masuk materi Kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita Tujuan pelajaran kita adalah Pertama menganalisis Naat Manud dan Idapah dari sebuah kalimat Yang kedua memahami bentuk tuturan Menyatakan Naat Manud dan Idapah dalam Bahasa Arab Yang ketiga melengkapi kalimat Dengan Naat Manud dan Idapah yang tepat Ada pun pengertian Naat dan Manud Naat artinya kata sifat Perhatikan materi ini tentang kaedah Perhatikan contoh-contoh dari Naat dan Manud berikut ini Dalam kolom ini terdapat Arrokmu nomor Amsilah contoh-contoh untuk Naat Manud Boleh diperhatikan yang tertulis warna merah Itu adalah Naat Manud Kemudian penjelasannya dari Naat Manud At-Tolib adalah Mudhakar Mufrat Al-Jadidu Dia adalah Naat dari At-Tolib Tolib Manud Ini adalah Marfu dan Ma'rifah karena beralih pelang At-Tolibani dua siswa Al-Jadidani yang baru Ini adalah Masanah untuk dua At-Tolabu Judud adalah Jamak Dia adalah para siswa-siswa yang baru Dan ini adalah Mudhakar Jamak, semua Jamak Dan dia Marfu dengan adanya Dummah Ma'rifah karena beralih pelang Yang kedua Untuk contoh yang mu'annas At-Tolibatul Mahiratu At-Tolibatul Mahiratu At-Tolibatul Mahiratu ini adalah Manud Mahiratu Naat Jadi dokter yang mahir Yang profesional At-Tolibani Mahiratani Dua dokter yang profesional atau mahir At-Tolibatul Mahiratu Banyak dokter yang mahir atau profesional Ini semua adalah mu'annas-mu'annas Dan ada yang mufrat Muthanna, Jamak Yang ketiga adalah Riadatan Fardiyah Sini menunjukkan Manud dan Naat Manudnya Riadah Fardiyah adalah Naat Jadi Riadah olahraga Fardiyah adalah seorang atau satu orang Olahraga satu orang Kemudian Riadatan Jama'iyah Jadi ini olahraga singil Kalau ini Riadatan Jama'iyah Olahraga banyak orang Berjama'ah Berjama'ah Jadi Lapangan Jadi semua ini adalah Yang bertuliskan warna merah Ini adalah Naat Manud Jadi ini mu'annas Mu'annas ya Dia mu'prat-mu'prat Muprat-mu'prat Sedangkan ini juga mu'zakar Jenisnya laki-laki Muprat Muprat Dan dia majrur Karena ada huruf Jar Ala Jadi Mufasil awwali Kemudian Kuratita'irah Ini juga adalah mu'annas Dan dia mu'prat Majrur Kenapa majrur? Karena dia Ada harfu jar di depannya Baik kita lanjut Untuk Naat Untuk lebih pahami Perhatikan gambar ini Disitu ada Muhammad Tolibun Jadi Dun Muhammad Itu siswa yang baru Tolibun Manud Jadi Dun Naat Selanjutnya Masih Naat Manud Contohnya Jadi perhatikan Naat mengikuti Manud Pada pertama Jika dia mu'zakar Maka keduanya Muzakar Dan Jika dia mu'annas Juga Kedua-duanya harus Mu'annas Selanjutnya Masih Naat Manud Apabila Dia Manud Ma'udnya Ma'rifah Maka Naatnya juga Ma'rifah Begitu pula Sebeliknya Apabila Manudnya Nakira Maka Naatnya juga Nakira Ya Jadi ini Nakira Nakira Ini Ma'rifah Ma'rifah Selanjutnya Perhatikan Contoh Manud Naat Ya Jadi dari Yang ketiga Dari segi Erap Juga harus Sama Jadi Misalnya Berbaris Doma Keduanya Berbaris Doma Misalnya Berbaris Kasra Keduanya Berbaris Kasra Kita lanjut Bagian Pengertian Idawfah Idawfah Ini Terdiri Dari Dua Kata Mudawf 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 Artinya Yang disandarkan Mudawf 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 Artinya Yang disandarkan Kepadanya Contoh Al-Idawfah Perhatikan Gambar Ini Ada Kolam Penah Atau Polpen Ada Siswa Jadi Kalau digabungkan Al-Kolamut Atau Libi Jadi Ini Mudawf Dijadikan Mudawf Jadi Mudawf 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 Jadi Kalamut Talibi Jadi Kaedahnya Perhatikan Disini Al-Idawfah Terdiri Mudawf 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 Tidak Boleh Diberi Al-Iplam Mudawf Selamanya Majurur Harakat Akhir Mudawf Bisa Berubah Sesuai Komponen Yang Dahulunya Selanjutnya Contoh Untuk Mudawf Mudawf Perhatikan Mantilkah Tilkah Mudawf Yang mana Mudawf Mudawf Ilai Ini Ummu Kenapa Tilkah Ummu Itu Menunjukkan Mu'ana Jenis Perempuan Talibi Mudawf Ilai Kemudian Min'aynah Hiya Min Su'udiyah Dia Dari Sa'udiyah Saya kira Bisa Dipahami Untuk Idawfah Ini Banyak Conya Bisa Dipelajari Tentang Idawf Mudawf Mudawf Ilai Selanjutnya Keterkaitan Perhatikan Man'ud Dan Na'at Serta Idawfah Jadi Ini Kitab Talibati Ini Ada Kitab Mudaw Talibati Mudawf Ilai Sedangkan Al-Jadidati Adalah Na'at Dari Al-Tolibati Makanya Berbaris Kasrah Dua-dua Al-Tolibati Al-Jadidati Jadi Man'ud Na'at Apabila Na'at Berada Setelah Susunan Mudaw Mudaw Ilai Maka Man'ud Bisa Berubah Mudaw Mudaw Ilai Selanjutnya Selanjutnya Demikian penjelasan Tentang Na'at Man'ud Dan Idawfah Agar kalian Lebih memahami Materi ini Ibu berikan latihan Untuk kalian Kerjakan di Bawah ini Perhatikan Tugasnya Tugasnya Dikerjakan Bagian B Imla'il Farak Na'at Wal Mudaw Nasib Isilah Yang kosong Dengan Na'at Dan Mudaw Yang cocok Kemudian Bagian C Uktub Alamat Krois Tanda Silang Tanda Krois Pada Yang sesuai Dengan Tempat Kedudukannya Di bawah ini Yang bergaris ini Adalah Apa Jadi Kalau dia Na'at Man'ud Taruh Krois Kalau Idapak Taruh Krois Sekirah Demikian Syukran Kassir Ala Ikhtimamikum Jasa Kumul Hay Ilal Lika Fi Muka Baratina Mustakbal InsyaAllah